Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga ya yang secara kebetulan rumah ini terlihat sangat megah sekali dan mewah sekali dan pemiliknya adalah bule yang menikah dengan orang Indonesia dan secara kebetulan tinggal di daerah Wonosobo namun yang pastinya saya gak bakalan meliput keadaan rumahnya ya namun saya bakalan melihat koleksi tanaman-tanaman hiasnya dan keadaan halaman rumahnya dan disini terdapat satu taman yang sangat cantik sekali dan ini berada di samping rumah sangat menyenangkan sekali ya ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat taman yang secantik ini dan kemudian di bagian bawahnya juga diselimuti dengan rumput-rumput hijau seperti ini menambah keadaannya itu makin natural makin alami dan pastinya dibikin betah saya berada di tempat ini dan kemudian pada bagian sisi sampingnya juga disini ada satu kebun yang berisikan beberapa tanaman-tanaman sayuran dengan keadaan bagian bawah ini sangat bersih sekali ya dan rapi hampir tidak terlihat rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian kebun tersebut tak hanya kebun namun juga memiliki kolam ikan pada bagian belakang rumah sehingga menambah keadaan ataupun suasananya itu makin sangat asli sekali dan disini saya mulai melihat ya beberapa jenis tanaman hias koleksian yang berada di halaman rumah yang keadaan halaman rumahnya itu memang benar-benar sangat luas sekali sehingga untuk meletakkan tanaman-tanaman hiasnya itu tidak bingung ya sangat leluasa sekali banyak sekali koleksinya namun diletakkan secara berjajaran seperti ini ya karena memang memiliki teras ataupun halaman yang luas dengan keadaan rumahnya yang sangat mewah ya hampir pada setiap sudut pada halaman rumah ataupun terasnya itu adanya hanya tanaman-tanaman hias dan pada bagian pojok rumah ataupun halaman disitu ditaruh 24 ya tanaman hias sansifera dan di bagian atasnya disitu ditaruh entah jenis tanaman hias apa yang merambat yang dijadikan sebagai naungan pada tanaman-tanaman di bawahnya sehingga keadaannya benar-benar menjadi sangat asri sekali disini ada sansifera pedang ya ataupun trivasiata terlihat tumbuh sangat baik sekali karena memang juga keadaannya di bawah naungan juga ada tanaman hias anggrek hampir pada setiap sudut rumah sini yang ada hanya tanaman-tanaman hias dan juga disitu ada beberapa jenis tanaman hias keladi dan kemudian pada bagian sisi pojok disitu ada bunga sepatu berwarna merah dan kuning dan kemudian ditaruh beberapa tanaman hias miyana memang ya untuk jenis tanaman hias miyana itu ketika ditaruh pada bagian halaman rumah itu akan menjadi sangat indah dan kemudian saya bakalan menuju ke bagian terasnya disitu ada tanaman hias sansifera tumba yang memang keadanya sudah sangat ribun sekali ya dan subur banget warna daunnya juga sangat cantik dan kemudian juga ada tanaman hias begonia black velvet nah ini merupakan pada bagian halaman luar disini juga ada tanaman hias anggrek yang ditempel pada bagian pagar rumah ya pagar halaman rumah kemudian juga ada tanaman hias miyana yang direnteng dan juga disini ada tanaman hias ya ada tanaman hias keladi joker juga gigan lain yang di packing menggunakan satu pot kemudian disini juga ada tanaman hias sejenis sikas ya yang pada bagian bawahnya disitu ditaruh beberapa tanaman hias sansifera kodok yang mini ini cantik banget dan di bagian sampingnya juga ada beberapa jenis tanaman hias ada keladi wayang ada keladi miryani kemudian juga ada infinity kemudian juga ada lensworten ya dan disini saya juga bakalan cek ya media tanaman yang digunakan yaitu menggunakan sekam bakar yang dicampur dengan tanah dengan sedikit pupuk kandang untuk menanam tanaman-tanaman hiasnya dan disitu juga ada bougainville di bagian sudut juga ini ya ditaruh beberapa tanaman sayuran seperti ada tomat kemudian juga ada daun seledri nah koleksinya itu sampai ujung sana disini ada keladi tisu ribun banget juga ada pink love memang untuk menanam tanaman hias jenis keladi ya itu alangkah baiknya memang dibuat rumpunan seperti ini ya biar makin tampil cantik dan kemudian disini juga ada tanaman hias Wijaya Kusuma dan seandainya ya cara menatanya itu dikumpulkan pada bagian sudut-sudut tertentu yang pasti pada bagian tanaman-tanaman tersebut itu tidak terlihat berceceran ya karena pada bagian rumah ini memang memiliki pemandangan yang sangat indah sekali dan kemudian disini juga ada tanaman hias Kaktus Fishbone dan disini juga terdapat tanaman hias Bilodedron Keris Papua ini masih jarang sekali ya di desa untuk jenis tanaman hias Keris Papua ini dan juga ada beberapa tanaman hias keladi keris dan lagi-lagi kepenataan tanaman-tanaman hiasnya ya karena memang memiliki halaman yang sangat luas seperti ini dan di setiap sudutnya juga ditaruh tanaman-tanaman hias jadi terlihat kayak berserakan ataupun berantakan ya namun ketika tanaman-tanaman hias tersebut dikumpulkan ya dikumpulkan dalam satu tempat itu juga akan menjadikan sesuatu yang lebih menarik ya dan lebih indah padahal untuk jenis koleksi-koleksi tanaman hiasnya juga cantik-cantik ya dan bagus-bagus sekali disini juga ada tanaman hias ada janda bolong jenisnya acuminata dan disini juga terdapat tanaman hias ada kaktus mawar ya ini cantik banget juga ada tanaman hias begonia angel wing juga ada tanaman hias alokasia kukulata ya ini juga sangat cantik sekali memiliki warna yang yang seger ya hingga sangat cocok ketika tanaman hias tersebut ditaruh pada bagian halaman rumah dan demikian review dari kembang desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih